Hai, selamat datang kembali di video Eh, bukan eksperimen sih Gue coba ya Jadi, gue sebelumnya tuh hanya nge-review doang Jadi, ini gue akan mempraktekkan Ya Bagaimana performa Bukan mempraktekan sih Lebih ke eksperimen sih Gak jelas ngomongin gue ya Aduh, lu pasti kolom komentar nanti Komentarnya kayak gitu, gak jelas loh Kalau ngomong, gak jelas loh Kalau konten, bahasanya bener Pastikan Karena gue syuting tanpa script Ya, jadi gue Secara gamblang gue Ngonten Gue gak Nyiapin apa, gak latihan Membawakan video gitu, gak pernah Tapi yang jelas Kita kembali ke konten videonya itu adalah Mencoba Dinamo Talkyutane 2 Ya Yang pernah saya Yang saya beli Hamin 2 sebelum lebaran Jadi, sebelum gue Coba main ini Ini gue beli Apa Yang beli mini 4WD ini Bukan dari box ya Makanya ini Estude dan Chasis itu berbeda Chasis Super One nya Bening Cuman Pada saat saya beli Chasis Super One ini Gue Gak beli Apa Gak beli sih Gue gak pake gear langsung ya Biar gampang masuk baterainya Jadi gue pake Gear Gue pake yang ada disini Ini perintilan-perintilan Gear counter Gue punya Stock gear Pinion Eh apa pinion sih Stock gear counter Serta shaft nya Untuk dipasarkan disini Tapi gue pake gear Spurnya itu pake Justru bukan pakenya yang ijo Pake gear besar Yang Sebenernya dipake untuk Gear langsungan gitu Gear yang besar Nah Makanya nih Pada saat Pada saat gue Pasar Pasar kan Lama-lama pasar kan Pada saat saya Pada saat gue mau Jalanin Ini Jadi sebelum shooting itu Gue Gue ngetes dulu ya Apakah ini layak jalan atau enggak Teringatnya bisa Kecepatannya juga tinggi Tapi Gak Gak terlalu Gimana lah Kencengnya kayak apa Kalau kenceng banget kan Sampai kelontangan Kalau ini gak Nanti lo Nanti lo bakal liatnya Nih Ketika gue jalanin Karena gear yang Digunakan Gear spurnya Dibuangkan lebih besar Jadi Sedikit ngaret tuh Ya sedikit seret Mau dikasih Gear spurn Tetap aja Tetap aja ini Apa Agak Seret gitu Karena memang Gearnya itu terlalu besar ya Gear spurnya itu Terlalu nempel ke Counter gear Jadi gue akan Langsung mainin aja Lo Lo akan gue kasih liat Seberapa kencengnya Menggunakan Torque you Tuna 2 Nih gue kasih liat ya Ini Kalau gue mainin di Ini kalau gue Kalau gue mainin di Oke Ini kalau gue mainin di Tamiya KW Tapi di Tamiya Ori Apakah lebih kenceng lagi Ini kan sedikit Sedikit seret ya Makanya ini agak Pelan tuh Ya seperti Saya bilang Sedikit seret Ini Torque asingnya Kalo gue Gue pake di Eleglitter mungkin nih Gue ada Eleglitter Tapi udah Terpasang Dinamo Atomic Thunder 2 Pelan Banyak gerak Cuman Gak sehalus Tamiya Original Nih gue Jalanin lagi ya Ini kalau gue Balapin sama Atomic Tune Atau yang Tamiya Ori Kayaknya Menangan Tamiya Ori Ini meskipun Ada bagian yang Ori Yaitu Dinamo Ya Gimana ya Tetap aja kalah Karena Gear yang gue Pake tuh Bukan gear yang Sesuai dengan Kepernukannya Gitu loh Nah Jadi gitu Nih Eh Konih Kan udah ya Udah gue kasih liat Kok konih Yaudah lah Sampai jumpa ya Di video Berikutnya